Pak Erik berhasil mendapatkan kembali surat asli yang telah ditulis alia untuk Mario. Selamat datang kembali di Youtube channel Hansamunaraul yang akan selalu menyajikan review film sinetron tertawan hati episode sebelumnya, dan prediksi episode berikutnya. Sebelumnya Mimin doakan semoga pemirsa yang disini senantiasa diberi kesehatan dan juga kebahagiaan. Selamat menikmati dan selamat menonton! Kejadian mengagetkan sekaligus mengejutkan pada tayangan tadi malam, di mana ternyata surat yang telah dibaca oleh Mama Rina dan juga Mario, adalah surat palsu yang telah ditulis seseorang untuk menggantikan surat asli yang telah ditulis alia untuk Mario. Pertanyaannya, kok bisa ya? Apakah separah itu tingkat keamanan di rumah Mario? Bahkan berangkas pun berhasil dibobol oleh orang lain. Sehingga muncul beberapa pertanyaan, kira-kira siapakah yang telah mengambil surat asli alia yang telah disimpan di dalam berangkas? Dan kira-kira surat palsu yang telah dibaca oleh Mama Rina dan juga Mario itu isinya apa ya? Tayangan tadi malam memperlihatkan bahwa Soraya tidak mengaku telah mengambil surat tersebut, dan Mama Rina juga ketahuan pada saat membaca isi surat itu. Artinya bukan Soraya ataupun Mama Rina yang telah memalsukan suratnya alia untuk Mario. Lantas siapakah gerangan? Apakah mungkin pelakunya adalah si neneng? Apakah ia seorang asisten rumah tangga bisa mengetahui kode berangkas kepunyaan manjikannya, dan kapan dia melakukannya? Kalau memang benar si neneng adalah pelaku yang telah memalsukan surat yang ditulis alia untuk Mario, ini benar-benar bikin gregetan sekali ya guys. Mosok asisten rumah tangga kok berkali-kali mampu mengelabuhi dan mengecoh manjikannya. Apa ia ada asisten rumah tangga yang sepintar itu, sampai-sampai mampu berkali-kali memanipulasi keadaan di rumah manjikannya. Sungguh aneh tapi bikin gregetan ya guys. Tapi memang benar kok guys, kalau dilihat dari tayangan tadi malam di mana neneng menelpon Alisa dengan penuh ketakutan, jika ketahuan oleh Mario bahwa dialah orang yang telah memalsukan surat alia. Neneng juga mengatakan kalau dirinya takut jika nantinya bakal dipenjara atas kejahatan-kejahatan yang telah dilakukannya di rumah Mario. Dan di tengah-tengah Alisa teleponan dengan si neneng, tiba-tiba si ganteng Pak Eric datang menemui Alisa. Pak Eric langsung menunjukkan surat tersebut kepada Alisa, dan menuduh bahwa Alisa lah orang yang telah menulis surat tersebut. Namun seperti biasa, Alisa tidak mengakui bahwa dirinya lah yang telah menulis surat tersebut. Pak Eric juga tidak punya bukti apa-apa untuk membuktikan bahwa Alisa lah pelakunya. Meskipun Pak Eric yakin bahwa Alisa telah menyuruh si neneng untuk menggantikan surat alia dengan surat palsu tersebut. Akan tetapi karena Pak Eric tidak berhasil membuktikan bahwa Alisa lah pelakunya, Pak Eric hanya bisa mengancam bahwa suatu saat Pak Eric pasti akan membongkar semua kejahatan Alisa. Setelah itu Pak Eric pulang dan sesampainya di rumah, Pak Eric menelpon Mario agar segera mengecek CCTV untuk mengetahui siapakah orang yang telah mengganti surat alia dengan surat palsu. Mario pun segera mengecek CCTV di rumahnya, dan sungguh aneh sekali karena tidak ada sama sekali kejadian-kejadian yang mencurigakan. Karena ternyata si neneng telah mengubah semua arah kamera di mana CCTV itu dipasang. Jadi ceritanya, si neneng ini benar-benar sangat pintar dan lihaya guys. Dia telah mampu memperhitungkan semuanya, dan mengerjakan tugas yang telah diberikan oleh Alisa dengan sangat rapi. Sehingga belum ada satupun orang yang mencurigainya. Akhirnya Mario tidak berhasil mendapatkan bukti apa-apa dari melihat CCTV yang ada di rumahnya. Kemudian Mario menyampaikan hal itu kepada Pak Eric, bahwa tidak ada kejadian yang mencurigakan dikarenakan pelaku telah mengubah arah kamera CCTV sebelum dia melancarkan aksinya. Mendengar hal itu, Pak Eric langsung mengerahkan anak buahnya untuk mengepung rumah Alisa dan menangkapnya. Pak Eric dengan mudahnya berhasil menangkap Alisa dan meminta surat asli yang telah ditulis oleh alia untuk Mario. Namun si ular betina Alisa tetap saja tidak mau mengaku bahwa dirinya lah orang yang telah mengambil surat asli milik alia itu. Karena tidak percaya dengan jawaban Alisa, Pak Eric langsung menyuruh anak buahnya untuk menggeledah seluruh isi ruangan rumah Alisa. Dan Alhamdulillah akhirnya Pak Eric berhasil menemukan surat tersebut. Kemudian menyerahkan surat itu kepada Alia. Namun Pak Eric tidak bisa menjebloskan Alisa ke dalam penjara, karena dia tidak punya bukti CCTV yang bisa digunakan sebagai bukti untuk menjebloskan Alisa ke dalam penjara. Setelah itu, Pak Eric menyarankan Alia agar bicara langsung saja kepada Mario perihal jati dirinya yang sebenarnya. Namun Alia mengatakan, kalau dia tidak sanggup untuk bicara langsung kepada Mario perihal jati dirinya yang sebenarnya. Karena Alia belum siap menghadapi kenyataan jika nantinya Mario tidak bisa menerima jati diri Alia yang sebenarnya. Alia tidak siap jika Mario membencinya bahkan mengusirnya dari kehidupannya. Mimin sebenarnya juga geregetan kok sama Alia. Lawong dia kan sudah meninggalkan rumah Mario dan memutuskan akan pergi dari kehidupan Mario dan Soraya demi anak-anak. Itu artinya Alia sudah tidak perlu lagi memikirkan bagaimana kondisi Mario setelahnya. Apakah Mario mau sehat ataukah sakit? Apakah Mario sedang bahaya atau tidak? Harusnya Alia tidak perlu lagi memikirkan semua itu. Harusnya seiring dengan keputusan Alia untuk meninggalkan rumah Mario, Alia juga harus meninggalkan segala sesuatu yang berhubungan dengan Mario. Bukan kayak tadi malam. Benar-benar mengecewakan dan menjengkelkan. Kita lanjut ke cerita Pak Erick yang menyarankan Alia agar segera bicara jujur kepada Mario, namun Alia belum sanggup untuk melakukannya. Akhirnya Pak Erick menawarkan diri untuk memberikan surat tersebut kepada Mario, dan akan menyuruh Mario agar langsung membacanya di depan Pak Erick. Karena Pak Erick harus memastikan apakah Mario benar-benar sudah membacanya atau belum, sebelum surat tersebut jatuh ke tangan orang lain lagi. Itulah prediksi episode selanjutnya, dan jangan lupa saksikan terus sinetron Tertawan Hati setiap malam hanya di SCTV.